Hai guys selamat datang kembali di channel Indonesia belajar video ini adalah video ke-10 dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau Maria DB dalam video ini kita akan mengenal subquery dalam database yuk kita mulai sesi pembelajaran kita Oh ya guys sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia belajar ini pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video video tutorial terbaru terkait dunia IT jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia belajar ini dalam sesi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari subquery sesuai dengan namanya subquery pada dasarnya merupakan sebuah query yang terdapat di dalam query lain atau biasa juga dikenal dengan istilah query bersarang atau nested query untuk lebih jelasnya kita akan pelajari melalui studi kasus berikut ini pertama-tama kita akan coba pelajari terlebih dahulu data yang tersimpan pada table payments dan disini kita akan coba eksekusi dan mereview kembali beberapa comment yang pernah kita pelajari dalam sesi sebelumnya comment pertama yang akan kita review adalah comment show databases dan comment ini merupakan comment yang bisa kita gunakan untuk melihat database apa saja yang terdapat dalam database server kita disini kita bisa eksekusi dengan ctrl shift enter dan bisa kita lihat disini ya guys terdapat 4 buah database dalam database server kita dan disini database sample yang akan kita gunakan adalah database classic model untuk mengaktifkan suatu database kita bisa menggunakan comment use lalu diikuti dengan nama databasenya dan dalam kasus kali ini adalah classic models classic models kita eksekusi scriptnya disini lalu berikutnya setelah database yang kita aktifkan kita akan coba lihat tabel apa saja yang terdapat dalam database kita ini untuk keperluan ini kita bisa menggunakan comment show tables kita bisa eksekusi scriptnya dengan menggunakan ctrl shift enter dan bisa kita lihat disini ini adalah daftar table yang terdapat dalam database classic models untuk sesi pembelajaran dan kita disini kita akan mempelajari table payments disini kita bisa panggil select all from payments kita eksekusi scriptnya disini dan ini adalah seluruh data yang tertampung dalam table payments bisa kita lihat disini ya guys table payments ini terdiri dari 4 buah kolom yaitu kolom customer number check number payment date dan amount atau jumlah pembayaran atau jumlah paymentnya misalkan saja disini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk menampilkan data payments dengan nilai amount tertinggi dalam sesi pembelajaran sebelumnya kita pernah menjawab kebutuhan ini dengan cara melakukan pengurutan data secara deskending dengan memanfaatkan klausa order by berikut akan kami demokan caranya dalam sesi pembelajaran sebelumnya kebutuhan semacam ini bisa kita jawab dengan query semacam ini select all from payments lalu kita sertakan klausa order by order by dimana data pada table payments ini kita urutkan berdasarkan kolom amount amount dan kita urutkan datanya dari amount dengan nilai terbesar ke nilai terkecil atau dengan kata lain kita urutkan secara deskending maka disini kita bisa gunakan kata kunci dash semacam ini selanjutnya kita bisa akhiri statementnya dengan menekan tombol titik koma kita coba eksekusi ya guys querynya kita blok dulu lalu kita tekan tombol run selection nah ini dia hasilnya dengan cara ini kita bisa mendapatkan jawaban dari kebutuhan kita pada baris paling atas hanya saja mekanisme semacam ini akan menyertakan keseluruhan data lain yang tersimpan pada table payments nah dalam sesi pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba menjawab kebutuhan serupa dengan memanfaatkan subquery disini pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan fungsi agregasi max fungsi ini akan menghasilkan nilai terbesar dari sekumpulan data berikut akan kami demokan caranya nah disini kita akan coba gunakan fungsi agregasi max atau max untuk mendapatkan nilai amount tertinggi dari table payments caranya cukup mudah guys caranya kita panggil saja select lalu diikuti dengan max disini lalu kita sertakan nama kolomnya yaitu kolom amount lalu untuk klausa fromnya karena data mau kita ambil dari table payments maka disini kita panggil saja payments selanjutnya kita bisa eksekusi query ini dengan memblok dulu querynya lalu kita klik tombol run selection dan ini di hasilnya melalui query ini kita dapati bahwa nilai amount tertinggi dari table payments adalah 120.166,58 selanjutnya kita akan gunakan nilai ini sebagai kondisi untuk melakukan seleksi baris pada table payments nah disini query yang akan kita tuliskan adalah seperti ini select all from payments lalu kita sertakan klausa where untuk melakukan seleksi baris dengan kondisinya adalah nilai amountnya harus sama dengan 120.166,58 seperti ini lalu kita akhiri statementnya dengan tanda titik koma dan kita akan coba eksekusi query ini ya kita blok dulu querynya lalu kita tekan tombol run selection nah ini dia hasilnya ini merupakan data payments dengan amount tertinggi tetapi kalau kita perhatikan untuk menjawab kebutuhan ini kita butuh melakukan eksekusi dua buah query secara terpisah query pertama untuk mendapatkan nilai amount tertinggi dan selanjutnya hasil query ini kita gunakan sebagai kondisi pada seleksi baris di query berikutnya proses ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan menerapkan subquery berikut akan kami demokan caranya nah kalau kita mau gunakan subquery caranya seperti ini nih guys berarti disini kita pakai select ya lalu all lalu diikuti dengan kata kunci from disini karena sumber datanya adalah dari table payments berarti fromnya adalah from payments lalu kita akan kenakan seleksi baris ya berarti kita akan panggil clause aware disini yang kondisinya berdasarkan nilai dari kolom amount berarti kita panggil amount disini dan nilai amountnya harus sama dengan nilai tertinggi dari kolom amount pada table payments nah disinilah letak subquerynya nih guys berarti disini kita panggil kurung buka kurung tutup ya dan di dalam penanda kurung inilah kita akan tuliskan subquerynya atau query yang berada di dalam query lain dimana subquerynya berupa pencarian nilai maksimum untuk kolom amount dari table payments berarti disini kita panggil lagi select max lalu kita panggil kolomnya adalah kolom amount dan disini kita sertakan from payments seperti ini kita coba rapikan secara penulisan ya kalau mau kita bisa berikan indentasi disini nah seperti ini yang perlu diperhatikan disini adalah untuk subquerynya atau query yang berada di dalam ini tidak perlu kita sertakan penanda titik koma titik koma justru akan kita sertakan pada query yang bagian terluar karena penanda titik koma ini digunakan untuk mengakhiri suatu statement dan ini merupakan satu kesatuan statement hanya saja dalam statement ini terdapat suatu statement query lain yang berada pada query besar kita coba eksekusi ya guys querynya dengan menekan tombol run selections disini dan ini dia hasilnya nah bagaimana guys bisa kita lihat disini ya sebenarnya disini kita memiliki dua buah query yang kita tuliskan dalam satu statement format penulisan query semacam ini dikenal dengan istilah subquery harapannya mulai bisa dipahami ya selanjutnya kita akan coba perdalam pemahaman kita dengan studi kasus lain semisal kita dihadapkan pada kebutuhan untuk menampilkan first name dan last name dari employees yang berada di office USA bila mengacu pada materi pembelajaran sebelumnya kebutuhan semacam ini bisa kita jawab dengan memanfaatkan klausal inner join berikut akan kami demokan caranya nah disini kalau kita gunakan pendekatan inner join querynya lebih kurang seperti ini select ya lalu kita skip dulu dan kita lompat langsung ke klausal from disini disini kita akan menggunakan dua buah table yaitu table employees dan table offices berarti disini kita panggil employees yang kita aliaskan sebagai ace misal lalu kita inner join kan ya kita panggil inner join di mana table employees ini kita inner join kan dengan table offices oh seperti ini lalu berikutnya kedua tabel ini akan dihubungkan dengan kolom office code berarti kita bisa panggil disini dengan klausa using dan diikuti dengan office code seperti ini nah setelah di join kan berikutnya kita akan kenakan seleksi baris dengan menggunakan klausa where dan disini kondisinya adalah o.country harus sama dengan usa seperti ini oke nah baru berikutnya kita selesaikan klausa selectnya untuk kasus kita kali ini kita mau menampilkan first time dan last time dari employee oleh karenanya disini kita bisa panggil e.firsttime koma e.lastname berikutnya kita akan eksekusi query ini ya kita blok dulu querynya lalu kita tekan tombol run selection dan ini dia hasilnya selain dengan menggunakan klausa inner join kebutuhan semacam ini juga bisa kita jawab dengan memanfaatkan subquery berikut akan kami demokan caranya secara bertahap pertama-tama disini kita akan cari tahu dulu office code apa saja yang terdapat di negara USA nah disini kita bisa gunakan query semacam ini select ya kita bisa skip dulu ke bagian fromnya nah untuk tahapan awal berarti kita akan mengambil data yang bersumber dari table offices nanti kita panggil saja disini offices dan kita akan kenakan seleksi baris dengan menggunakan klausa where dimana kondisinya adalah yang nilai countrynya sama dengan USA seperti ini lalu berikutnya kita hanya ingin menampilkan data office code saja berarti pada klausa selectnya kita hanya memanggil lalu kita hanya ingin menampilkan office code saja seperti ini kalau sudah kita coba eksekusi script ini atau query ini dengan menekan tombol transselection dan ini dia hasilnya ini merupakan office code yang berada pada negara USA disini ada office code 1, office code 2, dan office code 3 selanjutnya kita akan coba gunakan hasil query ini untuk mencari employees yang bekerja di ketiga office code tersebut disini kita akan coba compose query yang kedua yaitu select kita abaikan dulu sisi selectnya kita langsung melompat ke klausa from disini nah karena kita ingin mengambil atau mencermati data employees maka fromnya adalah from employees disini selanjutnya kita akan kenakan seleksi baris dengan menggunakan klausa where dan seleksi baris yang mau kita kenakan ini akan mengacu pada kolom office code berarti kita panggil disini office code dan office codenya akan mengacu pada office code yang dihasilkan dari query sebelumnya berarti disini kita bisa memanfaatkan query sebelumnya sebagai subquery kita panggil saja disini in lalu kita ikuti dengan kurung buka dan kurung tutup dan di dalam penanda kurung buka dan kurung tutup inilah kita akan kopikan query kita sebelumnya disini kita blok dulu query sebelumnya lalu kita kopikan dan kita tinggal paste-kan saja disisi sebelah ini lalu untuk merapikan penulisan kita bisa berikan indentasi disini nah seperti ini selanjutnya untuk akhir statement kita bisa akhiri dengan penanda titik koma disini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan operator in kenapa kita menggunakan operator in dan bukan menggunakan operator sama dengan karena kalau kita lihat disini untuk bagian subquerynya subquery ini akan mengembalikan lebih dari satu data untuk kasus kita kali ini data yang dikembalikan ada tiga data yaitu 1, 2, dan 3 dan disini untuk membandingkan suatu nilai kolom dengan nilai lain yang jumlahnya lebih dari satu kita bisa memanfaatkan operator in bagaimana guys harapannya bisa dipahami ya kenapa disini kita menggunakan in dan bukan menggunakan sama dengan lalu pada tahapan berikutnya kita akan menampilkan data first name dan last name berarti kita bisa lengkapi kalau saya selectnya dengan first name, last name seperti ini selanjutnya kita coba eksekusi query ini kita coba block dulu querynya lalu kita eksekusi dengan menekan tombol run selection dan ini di hasilnya nah bagaimana guys bisa dipahami ya disini kita memiliki opsi lain untuk menjawab kebutuhan terkait akses data yang melibatkan beberapa table selanjutnya kita akan melangkah ke studi kasus yang sedikit lebih kompleks semisal disini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk menampilkan nilai rata-rata nilai tertinggi dan nilai terkecil dari jumlah jenis produk untuk tiap order atau nota untuk menjawab kebutuhan semacam ini kita bisa memanfaatkan software berikut akan kami demokan caranya secara bertahap pertama-tama disini kita coba hitung terlebih dahulu banyaknya jenis produk berbeda untuk tiap order untuk ini kita bisa memanfaatkan klausa group by nah berarti disini ya kita siapkan dulu klausa selectnya lalu kita skip dulu ke klausa from dan kita tahu bahwa data yang kita butuhkan ini berasal dari table order details berarti fromnya adalah from order details seperti ini lalu data-datanya akan kita kelompokkan atau kita groupkan berdasarkan order number lalu kita panggil disini group by order number kita akhiri statementnya dengan titik koma selanjutnya kita baru memikirkan klipkan klausa selectnya data-data apa saja yang ingin kita tampilkan disini data yang mau kita tampilkan yang pertama adalah order numbernya lalu data kedua yang mau kita tampilkan adalah jumlah baris atau jumlah item untuk setiap order number ini berarti disini kita membutuhkan fungsi agregasi count seperti ini oke kita coba eksekusi scriptnya tan selection dan ini dia hasilnya nah semisal saja disini untuk kolom baru yang terbentuk akan kita aliaskan dengan nama items berarti kita disini tinggal siapkan alias yaitu items seperti ini oke lalu sudah kita coba blok lagi scriptnya kita eksekusi ulang dan ini dia hasilnya disini bisa kita lihat ya kolom yang menampung jumlah item untuk setiap order number ini kita aliaskan sebagai kolom items selanjutnya kita akan gunakan data ini sebagai sumber data bagi query berikutnya nah caranya seperti ini nih guys kita tuliskan dulu klausa selectnya disini lalu kita langsung melompat ke klausa from karena kita mau memanfaatkan query ini sebagai sumber data maka query ini bisa kita jadikan sebagai sub querynya berarti fromnya kurung buka kurung tutup dulu disini kita sediakan ruangan dulu selanjutnya kita tinggal copy saja ini kita copykan lalu kita paste kan ke bagian fromnya sebagai sub query kita bisa tapihkan disini dengan indentasi agar lebih nampak bahwa ini adalah sub querynya lalu berikutnya kita bisa aliaskan sumber data yang dihasilkan dari sub query ini ya semisalkan saja disini kita aliaskan sebagai t1 lalu kita klik koma berikutnya kita akan coba lengkapi klausa selectnya disini data pertama yang mau kita tampilkan adalah nilai rata-rata dari jumlah items dari sumber data ini ya berarti kita bisa panggil avg disini ya avg merupakan fungsi agregasi yang digunakan untuk menghitung nilai average atau nilai rata-rata dan disini nilai rata-ratanya akan mengacu ke kolom items dan kolom items ini bersumber dari data sub query ini yang sudah kita aliaskan sebagai t1 berarti disini kita bisa panggil t1.items selanjutnya data kedua yang mau kita tampilkan adalah nilai tertinggi dari kolom items ini berarti kita bisa panggil fungsi max atau fungsi max disini lalu kita panggil lagi t1.items dan terakhir kita mau menampilkan nilai terkecil ya berarti kita bisa sertakan koma dan kita bisa panggil fungsi agregasi min disini min disini merupakan fungsi agregasi yang bisa kita kenakan pada sekumpulan data dan akan menghasilkan nilai terkecil dari sekumpulan data tersebut dan disini kita spesifikasikan kumpulan datanya ini bersumber dari t1.items seperti ini kalau sudah berikutnya kita akan coba eksekusi query ini ya kita blok dulu querynya lalu kita tekan tombol run selection dan ini dia hasilnya bisa kita lihat disini ya guys nilai rata-ratanya adalah 9,19 sekian nilai tertingginya adalah 18 dan nilai terendahnya adalah 1 nah studi kasus kali ini bisa dibilang cukup menarik nih guys karena memberikan kesempatan pada kita untuk memahami bahwa subquery tidak hanya bisa kita terapkan pada klausa where melainkan juga bisa kita terapkan pada klausa from sebagai sumber data bagaimana guys untuk studi kasus ini harapannya bisa dipahami ya berikutnya untuk menguji pemahaman kami akan berikan studi kasus lain buat kalian studi kasusnya adalah kami minta kalian untuk meninjau kembali 2 soal yang pernah kami berikan sebelumnya pada sesi pembelajaran terkait inner join dan coba kalian tuliskan kembali querynya hanya saja kalian tidak lagi menggunakan inner join melainkan menggunakan subquery kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini demikian sesi pembelajaran terkait subquery semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat pastikan juga untuk terus mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan oke guys semoga video ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya salam Indonesia belajar banyak belajar biar bisa bantu banyak orang